Hai topik kita kali ini adalah permutasi nah kalau kita mau melihat video-video lain yang berhubungan dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini kalau kita kaji dari definisinya permutasi adalah beberapa cara untuk mengatur beberapa atau semua anggota dalam urutan tertentu permutasi dari sekumpulan objek adalah banyaknya susunan objek objek-objek berbeda dalam urutan tertentu tanpa ada objek yang diulang dari objek tersebut Hai jika kita rumuskan maka permutasi itu dapat kita rumuskan dengan B Buka kurung N K namun beberapa buku atau beberapa orang kebanyakan menulisnya dalam bentuk R jadi B Buka kurung N R sama dengan yang paling depan yaitu N faktorial ber N dikurang R faktorial nah untuk lebih jelasnya kita lihat contoh-contohnya contoh yang pertama B 62 dari sini berarti N nya 6 dan R nya 2 nah kalau kita terapkan rumusannya tadi berarti menjadi 6 faktorial per yang dibawa yaitu N dikurang R faktorial atau pembaginya N dikurang R faktorial sehingga menjadi 6 dikurang 2 faktorial nah kalau kita kurangkan penyebutnya ini menjadi 6 kurang 2 itu adalah 4 faktorial nah selanjutnya yang atas kita uraikan sampai seperti yang dibawah lalu yang sama kita habiskan sehingga menjadi 6 kali 5 sama dengan 30 nah contoh yang kedua jika B 6 R sama dengan 30 lalu kita disuruh untuk menemukan nilai si R nah kita uraikan dari B 6 R itu berarti menjadi 6 faktorial per 6 dikurang R faktorial inilah yang hasilnya sama dengan 30 nah 30 itu sama dengan 30 persatu selanjutnya kita kali silang sehingga 30 kali 6 kurang R faktorial sama dengan 6 kali 1 faktorial 6 faktorial kali 1 tetap 6 faktorial lalu ini bisa kita uraikan menjadi 6 faktorial pengali menjadi pembagi sehingga menjadi 6 faktorial dibagi 30 lalu kalau kita uraikan 6 faktorialnya itu maka menjadi 6 kali 5 kali 4 faktorial tujuannya apa supaya bisa kita habiskan dengan 30 nya nah 6 dengan 30 sama-sama bagi 6 menjadi 1 5 lalu 5 bagi 5 menjadi habis maka kita peroleh 6 kurang R faktorial tinggal 1 kali 1 kali 4 faktorial itu adalah 4 faktorial lalu kita habiskan faktorial ruas kiri dan ruas kanan selanjutnya kita pindahkan R nya dan 6 nya nah kalau 4 kita pindahkan menjadi negatif 4 lalu negatif R kita pindahkan menjadi positif dengan demikian kita peroleh R nya adalah 6 kurang 4 sama dengan 2 nah contoh yang ketiga ini kita menentukan nilai N nya nah dengan cara yang sama kita uraikan yang seruas kiri yaitu menjadi N faktorial per N kurang 2 faktorial sama dengan 30 nah 30 itu sama artinya dengan 30 persatu kita kali silang maka N faktorial kali 1 N faktorial sama dengan 30 kali N kurang 2 faktorial selanjutnya kita uraikan N faktorial itu adalah N kali N kurang 1 kali N 2 faktorial kenapa kita hentikan sampai dengan N kurang 2 faktorial karena di ruas kanan ada N kurang 2 faktorial sehingga bisa kita habiskan ruas kiri dan ruas kanannya selanjutnya kita kalikan N kali N N kuarat N kali min 1 min N inilah yang hasilnya tadi sama dengan 30 selanjutnya kita pindahkan 30 nya ke ruas kiri sehingga menjadi N kuarat kurang N positif 30 dipindah menjadi negatif 30 kalau semuanya sudah pindah tinggal 0 nah dari sini kalau kita faktorkan berarti perkaliannya harus minus 30 dan penjumlahannya harus minus 1 nah kalau kita cari bilangannya itu adalah kurang 6 dan tambah 5 dari N kurang 6 kita peroleh N nya sama dengan 0 lalu N tambah 5 sama dengan 0 nah dari N kurang 6 sama dengan 0 maka kita peroleh N nya adalah 6 dari N tambah 5 sama dengan 0 N nya berarti minus 5 nah karena N harus bilang bulat positif maka negatif 5 tidak memenuhi dengan demikian kita peroleh bahwa N nya adalah 6 contoh yang keempat ini akan kita gaji dalam bentuk implementasi atau soal cerita implementasi permutasi dalam kehidupan sehari-hari nah kalau kita lihat dari sini bahwa banyak angka yang bisa dibentuk itu adalah sebanyak dari atau banyak angka yang tersedia kalau kita hitung adalah 4 yaitu 0, 1, 2, 3 inilah yang akan kita sebut dengan N jadi N nya 4 lalu terdiri dari 3 angka baka berarti R nya adalah 3 jadi banyak angka yang dapat dibuat atau banyak angka pilihan banyak pilihan itu adalah B N koma R sehingga menjadi B 4, 3 nah kalau kita selesaikan menjadi 4 baktorial per 4 dikurang 3 baktorial 4 baktorial per 4 kurang 3 itu menjadi 1 dengan demikian 4 baktorial nya itu 4 kali 3 kali 2 kali 1 sedangkan 1 baktorial itu 1 kali 1 maka kalau kita kalikan 4 kali 3 12 kita kali 2 itu menjadi 24 nah contoh yang kelima ini berarti dari sini ada 5 yaitu banyak banyak kandidatnya yang banyak kandidat yang mendaftar itu ada sebanyak 5 inilah yang kita sebut dengan N kemudian yang akan dipilih yaitu ketua sekretaris dan bendahara berarti R nya adalah 3 maka banyak pilihan nah kenapa ini kita sebut permutasi karena dia memperhatikan urutan artinya yang ketua tidak boleh sekretaris lagi dan yang sekretaris tidak boleh ketua dan seterusnya sehingga kalau kita selesaikan menjadi P 5,3 itu menjadi 5 baktorial per 5 kurang 3 baktorial lalu kita kurangkan yang bawah berarti menjadi 5 baktorial per 2 baktorial lalu kita uraikan yang atas sampai sama dengan yang bawah maka 5 kali 4 kali 3 kali 2 baktorial stop per 2 baktorial sehingga bisa kita habiskan 2 baktorialnya yang atas dan bawah nah 5 kali 4 itu 20 kali 3 menjadi 60 nah contoh yang ke-6 ini juga termasuk permutasi karena tidak mungkin kepala menjadi wakil juga dan sebaliknya jadi dia memperhatikan urutan nah yang jadi n-nya adalah 5 lalu r-nya adalah 2 yaitu kepala dan wakil kepala maka banyak caranya adalah menjadi P52 sehingga kalau kita selesaikan menjadi 5 baktorial per 5 per 5 kurang 2 baktorial 5 kurang 2 itu menjadi 3 nah kita uraikan atasnya menjadi sampai dengan yang bawah yaitu 3 baktorial maka 5 kali 4 kali 3 baktorial 3 baktorial 3 baktorial habis maka hasilnya adalah 5 kali 4 sama dengan 20 cara ya nah contoh yang ke 7 nah ini kita akan menyusun kata dari sebuah kata nah dari sini kita cari dulu banyak hurufnya yaitu kita jumlahin banyaknya adalah 8 kemudian kita cari banyak dari masing-masing huruf huruf yang pertama yaitu O kita sebut dengan NU NU NU-nya itu adalah 1 inilah nanti yang kita katakan menjadi K1 atau R1 boleh ya karena K itu banyak juga buku yang menulis menjadi R kemudian banyak huruf untuk huruf berikutnya yaitu si N banyaknya adalah 1 kita sebut dengan K2 banyak huruf untuk E E itu ada sebanyak 3 maka kita sebut dengan K3 kemudian habis E ada huruf P maka kita tulis menjadi NV artinya banyak huruf untuk si P adalah 1 kita sebut dengan K4 Lalu huruf berikutnya ada I nah banyak huruf I adalah 1 juga kita sebut dengan K5 kemudian huruf berikutnya adalah C maka kita cari banyak C atau NC itu adalah 1 kita sebut dengan K6 selanjutnya huruf berikutnya adalah E maka N E Oh N E tadi sudah ya E sudah yaitu totalnya adalah 3 nah selanjutnya adalah kita bisa menentukan banyak cara penyusunan inilah nanti yang kita sebut dengan permutasi N lalu K1 K2 sampai dengan K yang terakhir yaitu K6 nah ini kalau kita hurufkan berarti menjadi N factorial per K1 factorial kali K2 factorial kali K3 factorial kita kalikan sampai dengan K yang terakhir yaitu K6 factorial kita substitusi nilai-nilainya N factorial itu tadi adalah 8 kemudian K1 kita adalah 1 factorial K2 kita adalah 1 factorial K3 kita adalah 1 factorial K4 kita adalah 1 factorial ini semua factorial ya K5 kita adalah 1 factorial factorial nah kalau kita kalikan yang bawah kan itu hasilnya semuanya adalah 3 factorial maka yang atas ini kita uraikan sampai dengan 3 factorial berarti menjadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 factorial kalau kita habiskan 3 factorial maka tinggal kita kalikan ini 8 kali 7 5 6 6 kali 5 itu 34 kali 4 nah 30 kali 4 adalah 120 kalau kita kalikan maka kita peroleh hasilnya 6 7 20 cara